selamat menikmati yang sebelumnya bernama Kerajaan Sadurangas yang mana Kesultanan Pasir ini adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1516 dan dipimpin oleh seorang wanita atau ratu pertama yang dinamakan Putri di Dalam Petung. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sadurangas meliputi Kabupaten Pasir yang ada sekarang ditambah dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Balikpapan, dan Pamukan. Menurut perjanjian VOC Belanda dengan Kesultanan Banjar Negeri Pasir merupakan salah satu bekas negara dependensi atau negara bagian di dalam negara banjaraya. Dalam tahun 1853, penduduk Kesultanan Pasir berjumlah kurang lebih 30.000 jiwa. Ya, oke guys, jadi untuk sejarahnya terdapat dua versi. Versi pertama adalah versi yang ada dalam buku yang berjudul Budaya dan Sejarah Kerajaan Pasir dan yang kedua adalah versi menurut Kerajaan Banjar. Sejarah Kerajaan Sadurangas Versi 1 Tentang terbentuknya awal Kerajaan Pasir Haji Aji Abdul Rashid dan kawan-kawan yang ditulis oleh Muhammad Irfan Iqbal dalam bukunya yang berjudul Budaya dan Sejarah Kerajaan Pasir mengatakan terbentuknya Kerajaan Pasir pada tanggal 2 Separ tahun 9 Hijriah atau bertepatan pada tahun 630 Masehi Pada saat Putri Petong berusia 22 tahun dilantik atau dinobatkan menjadi Ratu yaitu Ratu Pertama Kerajaan Pasir yang semula Kerajaan Padang bertinti menjadi Kerajaan Sadurangas Namun dalam versi pemerintahan Kabupaten Pasir Kerajaan Sadurangas didirikan pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1516 Sebelum Putri Petong menikah dengan Abu Manchur Indrajaya Putri Petong diyakini menganut kepercayaan animisme atau suatu kepercayaan yang memuja roh-roh halus atau dewa-dewa Roh halus itu atau dewa-dewa itu diyakini bisa membantu sewaktu-waktu jika diperlukan Untuk memenggil roh-roh halus tersebut dibutuhkan sebuah bangunan berbentuk rumah yang dinamakan panti Di dalam panti tersebut diberi sesajen yang berisi kue-kue yang dibuat berbentuk patung-patung dari tepung beras menyerupai roh yang akan dipanggil Putri Petong Setelah bersuami Abu Manchur Indrajaya Setahun kemudian Putri Petong melahirkan anak pertama seorang laki-laki yang diberi nama Aji Mas Senata Pangeran Berlindung Bin Abu Manchur Indrajaya Dan tiga tahun kemudian Putri Petong melahirkan lagi seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Aji Putri Mitir Binti Abu Manchur Indrajaya Enam tahun kemudian Putri Petong melahirkan lagi seorang anak laki-laki yang diberi nama Aji Mas Pati Indra Bin Abu Manchur Indrajaya Agama Islam masuk di kerajaan Pasir melalui beberapa jalur diantaranya adalah jalur perkawinan jalur perdagangan dan masih banyak jalur lainnya dan yang paling terkenal adalah berkembangnya Islam setelah kedatangan Datu Penunggang Parangan yang datang ke Kutai Kartar Negara dan terus berkembang sampai ke Kerajaan Pasir Daerah Pasir yang saat itu kedatangan agama Islam banyak diketahui dari berbagai tulisan diantaranya berdasarkan kitab yang ditulis Haji Akub pada tahun 1350 Hijriyah atau yang bertepatan pada tahun 1920 Masihi yang berjudul Pelayaran Mencari Raja Tanah Pasir Sumber yang lain dapat ditelusuri dari sumber-sumber Belanda Versi Hikayat Banjar Keberadaan Kerajaan Pasir yang pertama disebutkan di dalam Kakawin Negara Kereta Agama yang ditulis tahun 1365 menyatakan Pasir salah satu daerah Tahlukan Gajah Mada dari Majapahit Sedangkan menurut salah silah Kutai seorang putra dari Maharaja Sakti Bin Aji Batara Agung Padukanira menjadi Raja Muda di Pasir Putra dari Raja Muda tersebut yang bernama Aji Pangeran Tumenggung Baya-Baya kemudian dilantik menjadi Raja Kutai Kartanegara menggantikan Raja Kutai Kartanegara yaitu Aji Raja Mandrasyah Kerajaan Pasir yang disebutkan dalam Negara Kereta Gama maupun dalam salah silah Kutai merupakan kerajaan yang sama yang masih dalam pemerintahan dinasti Kutai Kartanegara Kerajaan berikutnya yang muncul di Tanah Pasir adalah Kerajaan Sadarungas yang kelap mengganti namanya sebagai Kerajaan Pasir Belengkong yang asal mulanya didirikan seorang Panglima dari Kerajaan Kuripan Menurut Hikayat Banjar tahun 1663 semenjak masa kekuasaan Maharaja Suryanata Gubernur Majapahit untuk Negara Dipa Kerajaan Pasir sudah menjadi tahlukannya Pasir dalam Hikayat Banjar disebutkan sebagai salah satu tanah yang di atas angin atau negeri disebelah timur atau utara yang tahluk dan menyerahkan uputi kepada Maharaja Suryanata hingga masa Maharaja Sukarama Tahun 1636 Tanah Pasir kembali ditahlukan atas bantuan POC sesuai perjanjian 4 September 1635 antara Sultan Banjarah dengan POC Belanda hingga pada tahun 1959 wilayah Pasir berstatus kewedanan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Kesultanan Pasir mengadakan kontrak dengan Belanda pada 18 November 1850 di bawah Sultan Mahmud Han Ya itu jadi sedikit cerita kita tentang Kesultanan Pasir yang ada di Kalimantan Timur untuk video ini saya mohon maaf ya karena mungkin terdapat kesalahan penyebutan ataupun kesalahan kesalahan yang ada di video ini ini tidak lepas dari kurangnya ilmu pengetahuan yang saya miliki dan keterbatasan sarana saya untuk mencari informasi salah hilapnya mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati